Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Apsanapyarka, dirilis pada tahun 1991. Dan tanpa perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan datangnya seorang pria bernama Raj, lalu dia dipanggil oleh ayahnya bernama Tuan Mahendra. Ternyata, hubungan mereka selama ini kurang begitu dekat, dikarenakan ayah Raj sibuk dengan bisnisnya, sedangkan Raj sibuk dengan urusannya sendiri. Di sana, Tuan Mahendra memberitahukan kalau dia membuka cabang baru perusahaannya, dan perusahaan itu atas nama Raj, lalu meminta Raj untuk tanda tangan surat tersebut. Raj bertanya, untuk apa ayah membuka cabang perusahaan? Ayahnya menjawab kalau uang adalah segalanya. Keesokan harinya, Raj pergi ke kampus. Di sana, dia dihampiri seorang gadis yang mengajaknya jalan-jalan, tapi Raj menolak. Tidak lama kemudian, ada seorang pria lewat di depan Raj, pria itu bernama Pikram. Raj minta maaf, karena gadis itu menghampirinya. Karena sebelumnya, gadis itu bersama Pikram, tapi setelah Raj datang, gadis itu langsung menghampirinya. Tidak lama kemudian, datang masisi baru di kampus mereka, Raj dan Pikram terpesona melihat gadis itu. Lalu, Pikram mendekati gadis itu, dengan maksud untuk kenalan, tapi gadis itu tidak mau memberitahu siapa namanya, lalu dia pergi. Raj dan temannya menghampiri Pikram sambil mengejeknya, karena tidak berhasil berkenalan dengan gadis itu. Pikram yang kesal, lalu dia pergi. Raj dan temannya mencari tahu siapa nama gadis itu, tapi tiba-tiba, Pikram datang lalu memberitahukan. Kalau nama gadis itu adalah Nikita. Diketahui, ternyata Raj satu kelas dengan Nikita. Dan itu tentunya, kesempatan untuk Raj bisa dekat dengan Nikita. Sedangkan Pikram berbeda kelas dengan mereka. Di sini, Raj dan Pikram membuat taruhan. Siapa di antara mereka yang bisa kencan dengan Nikita dan menciumnya, maka pemenangnya akan mendapat uang sebesar 200 ribu. Kemudian, scene berpindah. Di dalam kelas, dosen bertanya kepada salah satu muridnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk sampai ke bumi. Tapi, pria itu tidak bisa menjawabnya. Tidak lama kemudian, Raj datang. Lalu minta isi kepada dosen untuk masuk. Dan dosen menyuruhnya untuk duduk. Setelah itu, Raj memberikan surat kepada temannya yang ada di depan. Dan temannya memberikan surat itu kepada temannya yang lain. Hingga akhirnya, surat itu sampai di tangan Nikita. Tapi pada saat ingin dibuka, surat itu langsung diambil oleh dosen. Dan langsung membacanya. Isi surat tersebut adalah, Cahaya ada dua macam, hangat dan sejuk. Misalnya sinar matahari dan bulan. Satu membuat kehangatan. Dan yang satunya memberikan kesejukan romantisnya malam. Yang diterangi cahaya bulan. Saya tidak tahu bahasa Rusia. Tapi saya yakin, cahaya itu pasti disebut Nikita dalam bahasa itu. Hari ini, kelas sangat terang. Seolah ribuan lampu menyala. Itu dikarenakan, murid baru ada di kelas ini bernama Nikita. Kehadirannya telah menambah cahaya dalam hidupku. Hatiku dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan. Setelah dosen membaca surat itu, Nikita sangat senang mendengarnya. Lalu dosen bertanya kepada Nikita, Siapa yang menulis surat itu? Nikita menjawab kalau dia tidak tahu. Karena surat itu datangnya dari belakang. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang memberikan jawaban yang sama. Sambil menunjukkan ke arah belakang. Tapi saat giliran Ras, Dia juga menunjukkan ke arah belakang. Tapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Dan itu artinya surat itu dia yang menulisnya. Lalu, Ras dipanggil ke depan. Dan dosen bertanya sekali lagi, Siapa yang menulis surat itu? Tapi, Ras tidak mau mengakuinya. Lalu dosen mengambil kartu identitasnya, Dan menyuruhnya untuk keluar. Tapi sebelum pergi, Ras pura-pura menyatuhkan bukunya. Hanya untuk melihat Nikita dan mencari perhatiannya. Setelah jam pelajaran sudah selesai, Nikita meminta kartu identitas Ras kepada dosennya. Nikita mengatakan, Mungkin Ras berkata sejujurnya. Tapi saya yakin, Pasti ada orang lain yang menulis surat itu. Nikita merasa tidak enak hati, Jika Ras harus keluar karena dirinya. Mendengar itu, Dosen mengembalikan kartu identitas Ras, Dan menyuruh Nikita untuk mengembalikannya. Kemudian, Nikita menemui Ras, Untuk memberikan kartu identitasnya. Tapi dengan satu syarat, Dan Ras akan menerima syarat itu. Syaratnya adalah, Kalau Ras tidak boleh menulis surat untuk gadis lain. Ras berkata, Itu artinya kalau dia boleh menulis surat untuk Nikita. Nikita yang mendengar itu, Hanya diam saja, Sambil memberikan kartu identitas Ras, Lalu dia pergi. Tanpa diketahui, Ternyata pikiran mengetahui kedekatan mereka. Di rumah, Nikita bertemu dengan pamannya, Yang sedang melukis. Dan diketahui, Ternyata Nikita jatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal waktu dia masih kecil, Dan sekarang dia tinggal bersama pamannya. Setelah itu, Pamannya kita bertanya, Bagaimana hari pertama di kampus barunya? Apa dia punya teman apa belum? Nikita menjawab, Kalau dia belum punya teman, Karena wajar saja hari pertamanya. Tapi ada satu pria yang menurutnya istimewa, Dan pria itu duduk di pangku terakhir. Setelah itu, Dia pergi. Kemudian, Scene berpindah. Di kantor, Tuan Mahendra yang sedang mencari sesuatu, Tidak sengaja dia melihat foto istrinya, Yang bernama Bina. Lalu kita dibawa ke flashback beberapa tahun yang lalu. Tuan Mahendra, Menemui Bina di rumahnya. Dia ingin membawa istri dan anaknya, Untuk tinggal di rumah baru mereka. Tapi Bina menolak, Karena dia masih marah kepada suaminya. Karena Mahendra menikah lagi dengan wanita lain. Dengan alasan, Wanita itu terkena penyakit kanker. Dan sebelum meninggal, Orang tua wanita itu, Menyuruh Mahendra untuk menikahi anaknya. Sebagai imbalannya, Dia akan mendapat sebagai harta orang tua wanita itu. Bina tetap tidak mau ikut dengan Mahendra, Dan dia lebih memilih berpisah dari suaminya, Dan akan merawat anak mereka. Tapi Mahendra juga menginginkan anak itu. Lalu mengatakan, Jika ada seseorang bertanya siapa nama ayah dari anak itu, Maka apa yang harus kamu katakan? Bina tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia menyerahkan anak itu kepada Mahendra, Dan dia lebih memilih untuk hidup sendiri saja. Di masa sekarang, Kita diperlihatkan dengan kepala sekolah baru di kampus Ras, Dan ternyata wanita itu adalah Bina, Yang merupakan ibu dari Ras. Tapi Ras belum mengetahui hal itu. Bina diperkenalkan kepada dosen yang ada di sana, Lalu dia pergi ke kantin, Untuk memeliksa kantin kampus. Karena menurutnya, Dari kantin kampus, Dia bisa melihat kedisiplinan mahasiswa di kampus itu. Di sana, Bina bertemu dengan Ras, Yang sedang belajar. Lalu dia bertanya, Kenapa tidak belajar di kelas? Karena menurutnya, Hanya di kantin dia bisa mendapatkan ketenangan untuk belajar. Setelah itu, Ras pamit untuk pergi. Di tempat lain, Nikita tidak sengaja bertemu dengan Pikram dan temannya. Di sana, Pikram mengatakan, Kalau Ras adalah pria playboy, Dan mereka sedang taruhan. Siapa di antara mereka yang berhasil mencium Nikita, Dalam waktu 15 hari, Maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang 200 ribu. Tapi Nikita menjawab, Kalau dia bisa menjaga dirinya, Dan tidak akan membiarkan Ras untuk menciumnya. Setelah itu, Nikita pergi menemui Ras di perpustakaan. Di sana, Nikita mengatakan, Kalau Pikram sudah memberitahu semuanya, Tentang taruhan mereka. Dan dia sangat kecewa dengan Ras, Karena telah menjadikan dirinya sebagai taruhan. Ras mencoba membela dirinya, Dengan mengatakan, Apa yang dikatakan Pikram itu tidaklah benar, Karena wajar saja, Setiap pria yang menginjar seorang gadis, Pasti dia akan menjelekan caingannya. Ras pura-pura kecewa dengan Nikita, Karena dia percaya dengan perkataan Pikram. Ras mengatakan, Kalau mulai sekarang, Dia tidak akan menemui Nikita lagi. Lalu dia pergi. Nikita merasa bersalah, Lalu dia minta maaf. Lalu Ras meminta Nikita, Untuk jalan berdua di depan Pikram, Untuk membuktikan, Kalau tidak ada taruhan di antara mereka. Dan Nikita menyetujuinya. Lalu mereka jalan di depan Pikram dan temannya. Ternyata Pikram dan Ras, Akan melakukan pertandingan tinju. Nikita memberi semangat kepada Ras, Semoga berhasil. Lalu mereka pergi. Setelah itu, Nikita membawa Ras ke rumah, Dan mengendalakan Ras kepada pamannya. Si paman, Yang melihat Nikita membawa seorang pria ke rumah, Dia bisa menebak, Kalau Ras adalah pria istimewa, Dan pria yang duduk di pangku terakhir. Lalu paman Nikita memberitahu Ras, Kalau Nikita tidak pernah salah, Dalam menilai seorang pria. Setelah itu, Paman Nikita menunjukkan kertas lukisan kosong kepada Ras, Dan bertanya, Apa Ras bisa melihat lukisan di kertas tersebut? Ras menjawab, Kalau lukisan di kertas itu sangat bagus, Yang menggambarkan tentang seorang gadis yang belum mengalami cinta. Mendengar itu, Paman Nikita mengatakan, Kalau dirinya pandai dengan lukisan, Sedangkan Ras pandai dengan kata-kata, Yang membuat orang terkesan mendengarnya. Kemudian, Ras memuji seorang gadis yang baru ia temui beberapa hari ini, Tapi dia tidak memberitahu siapa gadis itu. Sebenarnya, Nikita tahu, Yang dimaksud Ras itu adalah dirinya. Nikita yang merasa malu dengan pamannya, Akhirnya dia mengalihkan pembicaraan Ras, Dengan mengatakan, Kalau Ras harus pulang ke rumah lebih awal. Sebelum pergi, Paman Nikita meminta Ras untuk datang lagi besok ke rumah mereka, Karena mereka akan merayakan ulang tahun Nikita. Nikita senang dan juga tersenyum, Sepertinya dia sangat berharap, Kalau Ras akan datang untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah itu, Ras pergi. Keesokan harinya, Ras dan temannya membawa Nikita ke suatu tempat, Untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah itu, Ras membawa Nikita jalan-jalan berdua saja, Karena ada yang ingin ia katakan. Tapi teman-temannya selalu mengikuti mereka. Ia membuat Ras sedikit kesulitan, Untuk memberitahu Nikita apa yang ingin ia katakan. Tapi akhirnya, Ras bisa mengungkapkan perasaannya, Kalau sebenarnya dia mencintai Nikita. Mendengar itu, Nikita sedikit kaget dan juga senang, Lalu meminta Ras untuk mengatakan lebih keras lagi, Supaya sebuah orang tahu, Kalau Ras memang mencintainya. Setelah itu, Ras mencium Nikita, Tapi membuat Nikita marah, Dan bertanya apakah Ras memenangkan taruhan itu. Awalnya, Nikita percaya kalau Ras benar-benar mencintainya. Tapi setelah Ras menciumnya, Dia baru menyadari, Kalau ciuman itu untuk memenangkan taruhan. Ras mengatakan, Itu semua tidak ada hubungannya dengan taruhan mereka. Yang nyatanya, Dia memang mencintai Nikita, Dan itu tulus dari hatinya. Tapi Nikita tidak percaya, Lalu meminta Ras untuk merupakan dirinya, Dan jangan pernah untuk menemunya lagi. Keesokan harinya, Ras kembali menemui Nikita, Untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Ras mengakui, Awalnya dia memang taruhan dengan pikram, Siapa yang bisa mencium Nikita dalam waktu 15 hari, Maka yang menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar 200 ribu. Tapi taruhan itu malah membuatnya benar-benar mencintai Nikita. Tapi Nikita yang terlanjur kecewa dengan Ras, Dia tidak percaya, Lalu menyuruh Ras pergi dari sana. Di rumah, Ras didatangi oleh teman-temannya. Mereka yang mengetahui Ras ditolak oleh Nikita, Dipak mengatakan, Tidak usah terlalu memikirkan hal itu, Karena Nikita hanya sebagai taruhannya dengan pikram. Mendengar itu, Ras sangat marah, Karena paginya, Nikita bukan sekedar taruhan, Tapi Nikita adalah gadis yang benar-benar ia cintai. Dipak yang tidak ingin melihat Ras sedih, Dia membuat rencana untuk menyatukan kembali Nikita bersamanya, Dan akan mempertemukan mereka di sebuah klub, Dan mereka menari di sana. Tidak lama kemudian, Pikram dan temannya juga datang ke klub tersebut. Di sana, Pikram memberi uang kepada Ras, Karena dia telah memenangkan taruhan di antara mereka. Nikita mengetahui hal itu, Lalu dia pergi, Dan Ras langsung memukul Pikram dan temannya. Kemudian, Pikram mengatakan, Claudia tidak ingin membuat keributan di sana, Dan dia akan menunggu Ras di ring tinju, Karena di sana, Mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka masing-masing. Awalnya, Pikram kalah, Karena Ras selalu memberikan pukulan tanpa henti. Tapi teman Pikram yang tidak terima kekalahan, Dia mencampuri sesuatu ke dalam air, Yang akan dipakai Ras untuk mencuci mukanya. Pada saat istirahat, Mata Ras disiram oleh temannya, Menggunakan air yang sudah dicampuri sesuatu, Yang akhirnya membuat mata Ras perih dan juga kabur. Dengan keadaan seperti itu, Ras terus dipukul oleh Pikram, Yang membuatnya kalah. Tapi untung saja, Kejadian itu diketahui oleh teman Ras, Lalu memukul pria itu, Dan mengambil barang bukti dari kantong jalanannya. Setelah itu, Ras dibawa ke rumah sakit, Untuk mendapatkan perawatan. Ayah Ras juga ada di sana. Dokter mengatakan, Untung saja, Cairan yang dicampurkan itu tidak membayarkan matanya. Dan beberapa hari lagi, Ras akan bisa melihat. Tidak lama kemudian, Teman Ras datang untuk menjenguknya. Deepak mengatakan, Kalau mereka sudah memberi hukuman kepada Pikram, Karena telah berbuat curang. Di sana, Ras memberitahu Deepak, Kalau dia sangat menyesal, Atas apa yang ia lakukan terhadap Nikita. Ras meminta Deepak, Untuk menyampaikan permintaan maafnya, Kepada Nikita. Tapi diam-diam, Nikita mendengar itu semua. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, Deepak menemui Ras, Untuk memberitahukan, Kalau kelas mereka akan pergi ke goa, Untuk menghadiri acara dari kampus mereka. Lalu Ras meminta Deepak, Untuk menjaga Nikita. Dan dia akan menyusul mereka, Setelah matanya sembuh. Singkat cerita, Deepak dan temannya sudah berada di goa, Sedangkan Nikita menyendiri di pinggir pantai, Sambil bernyanyi. Di tempat lain, Ras yang baru tiba di goa, Dia disambut oleh teman-temannya. Lalu mereka menanyakan keadaan mata Ras, Dan Ras menjawab, Kalau matanya sudah sembuh. Lalu Ras bertanya, Dimana Nikita. Tapi mereka tidak ada yang tahu, Keberadaan Nikita, Karena dia menjauh dari mereka. Tapi tidak lama kemudian, Nikita datang, Dan mereka saling tatapan, Yang akhirnya membuat Nikita pergi. Ras mengatakan, Kalau cintanya itu benar, Maka Nikita akan menjadi miliknya. Malam harinya, Teman Ras membuat sebuah permainan, Dengan tujuan untuk menyatukan kembali Ras dengan Nikita. Tapi rencana mereka gagal, Karena Nikita tahu, Kalau itu semua adalah rencana mereka, Untuk menyatukannya kembali dengan Ras. Teman Ras mengakuinya, Kalau itu memang rencana mereka, Karena Ras mencintai Nikita, Dan Nikita juga mencintainya, Tapi Nikita tidak mengakui hal itu. Teman Ras marah, Karena Nikita telah menghukum Ras seperti itu. Kemudian dia pergi. Setelah berpikir semalaman, Akhirnya Nikita bisa kembali menerima Ras, Dan mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu Ras membawa Nikita ke suatu tempat, Di sana ada sebuah patung besar. Ras mengatakan, Kalau memasukkan tangan ke dalam mulut patung itu, Maka semua keinginan akan dikabulkan. Lalu Nikita meminta Ras untuk memasukkan tangannya, Ke dalam mulut patung itu, Sambil meminta apa keinginannya. Tapi Ras pura-pura, Kalau tangannya tidak bisa dilepas, Dan hal itu membuat Nikita sangat cemas. Lalu Ras memeluk Nikita dan menciumnya. Di sisi lain, Dipak dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan Ras dan Nikita, Karena bis akan berangkat. Tapi sopir tidak mau menunggu lama, Yang akhirnya meninggalkan mereka. Nikita dan Ras menyadari, Kalau mereka sudah ketinggalan bis, Dan mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke penginapan, Dan langsung kembali ke rumah mereka. Di sana, Ras dan Nikita membuat janji, Kalau mereka akan menikah setelah tiba di rumah. Sedangkan paman Nikita, Yang merasa cemas keponakannya belum pulang, Dia pergi ke kampus untuk menemui kepala sekolah, Tapi tidak disangka, Ternyata itu adalah Bina, Yang merupakan istri dari Mahendra, Yang lebih memilih menikah dengan wanita lain demi kekayaan. Di sana, paman Nikita langsung ke intinya, Kalau Nikita dan Ras adalah mahasiswa di kampus ini, Dan mereka sampai sekarang belum kembali dari Goa. Bina mengatakan untuk jangan khawatir, Karena dia akan mengurus semua itu. Lalu paman Nikita meminta alamat orang tua Ras. Setelah itu, Paman Nikita langsung menemui ayah Ras di kantornya, Dan ternyata itu adalah Mahendra, Seorang pria yang meninggalkan istrinya, Demi menikah dengan wanita lain, Hanya untuk kekayaan. Paman Nikita memberitahu Mahendra, Kalau Ras telah membawa keponakannya, Dan sampai sekarang mereka belum kembali dari Goa. Dia juga memperingati Mahendra, Untuk melarang Ras bertemu dengan keponakannya lagi. Setelah itu dia pergi. Di rumah, Paman Nikita yang sedang duduk, Tiba-tiba Ras dan Nikita pulang, Dan terlihat paman Nikita tidak begitu senang dengan Ras, Karena dia tahu Ras anak dari Mahendra. Paman Nikita menyuruh Ras untuk tidak perlu lagi bertemu dengan keponakannya, Karena dia tidak akan menyetujui hubungan mereka. Ras dan Nikita merasa bingung, Kenapa si paman tiba-tiba berubah sikapnya. Lalu Nikita mengatakan, Kalau tidak akan ada orang yang bisa memisahkan mereka, Bahkan pamannya sendiri. Mendengar itu, Si paman langsung menampar Nikita, Yang membuat Nikita menangis. Ras yang tidak terima Nikita ditampar, Lalu dia minta penjelasan, Kenapa si paman tiba-tiba menerang mereka untuk pacaran, Sedangkan mereka saling mencintai. Kemudian, Paman Nikita menceritakan kejadian yang sebenarnya, Yang selama ini ayah Ras sembunyikan darinya. Paman mengatakan, Kalau ayah Ras meninggalkan istrinya, Lalu menikah dengan wanita lain, Hanya untuk kekayaan. Sedangkan dia tidak memikirkan perasaan istrinya, Yaitu Bina. Lalu si paman memberitahukan, Kalau ibu Ras masih hidup, Dan sekarang menjadi wanita terhormat. Ras bertanya, Dimana ibunya. Lalu paman mengatakan, Kalau ibu Ras adalah kepala sekolah di kampus mereka, Yang bernama Bina. Mendengar itu, Ras kaget dan juga senang, Karena dia tidak menyangka, Ternyata ibunya masih hidup. Karena selama ini, Ayahnya mengatakan, Kalau ibunya sudah meninggal. Setelah itu, Ras langsung menemui Bina di rumahnya. Di sana Ras langsung bertanya, Dulu, Ada seorang wanita yang mengorbankan anak dan suaminya, Hanya demi prinsipnya. Dan wanita itu tidak memikirkan, Bagaimana nasib anaknya selama ini. Mendengar itu, Bina marah, Karena Ras ikut campur urusan pribadinya, Dan tidak ada haknya, Untuk mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya. Tapi Ras menjawab, Kalau dia berhak tahu jawabannya, Karena yang bertanya itu adalah putra dari Tuan Mahendra. Bina kaget mendengarnya, Dan itu artinya, Ras adalah anaknya selama ini ia rindukan, Dan tidak tahu di mana keberadaannya. Lalu Bina menceritakan kejadian yang sebenarnya, Kalah Mahendra yang meninggalkan dirinya, Karena dia lebih memilih meninggal dengan wanita kaya. Tapi setelah wanita itu meninggal, Semua hartanya menjadi milik Mahendra. Mendengar kebenaran itu, Ras lalu memeluk ibunya. Ras sangat senang, Akhirnya dia bisa bertemu dengan ibunya, Yang ia rindukan selama ini. Setelah itu, Ras pamit untuk pergi, Karena masih ada satu urusan lagi yang harus ia selesaikan. Lalu Ras pergi kembali ke rumahnya, Untuk mengetahui kebenaran dari ayahnya. Setibanya di sana, Ras langsung bertanya kepada ayahnya, Di mana ibunya selama ini. Tapi Mahendra mengatakan, Kalah ibunya sudah meninggal, Dan tidak perlu ditanyakan lagi. Ras marah, Karena selama ini ayahnya sudah membohonginya, Dengan menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Ras lalu mengatakan, Kalah selama ini ibunya masih hidup, Dan sekarang dia menjadi kepala sekolah di kampusnya, Yang sangat dihormati banyak orang. Ras kecewa dengan ayahnya, Demi harta kekayaan, Dia lebih memilih menikah dengan wanita lain, Dan meninggalkan ibunya. Sebelum Ras pergi, Ayahnya mengancam. Jika dia pergi dari rumah ini, Maka dia tidak akan mendapatkan 1% pun dari kekayaannya. Ras yang tidak tergiur dengan kekayaan ayahnya, Dia lebih memilih pergi bersama ibunya. Ras mengatakan, Dulu kamu telah meninggalkan ibuku demi kekayaan, Tapi sekarang aku akan meninggalkan kekayaan demi ibuku. Setelah itu dia pergi. Kemudian scene berpindah, Ras dan temannya menyusun rencana, Untuk menculik Nikita dari rumah pamannya, Karena pamannya mengurung Nikita, Dan tidak mengizinkan Nikita untuk keluar. Tapi rencana itu diketahui oleh teman Pikram. Malam harinya, Ras dan temannya mulai menjalankan rencana mereka. Pikram dan temannya juga ada di sana. Ras masuk ke dalam kamar Nikita, Sedangkan temannya berjaga di luar. Nikita sangat senang, Akhirnya bisa bertemu dengan Ras, Lalu mereka berpelukan. Di sana Ras mengajak Nikita untuk kabur bersamanya, Lalu mereka akan menikah. Awalnya Nikita sedikit ragu, Karena dia takut dengan pamannya. Tapi Ras mengatakan, Setelah menikah nanti, Mereka akan kembali lagi ke rumah ini, Untuk mendapatkan restu dari pamannya. Dan akhirnya Nikita setuju dengan rencana itu. Teman Ras yang berada di luar membuat keributan, Dan akhirnya pamannya kita tahu, Kalau Ras membawa kabur ke ponakannya. Pikram dan temannya yang mengetahui hal itu, Lalu mengikuti mereka. Lalu Ras dan temannya, Membawannya kita ke suatu tempat. Di sana Ras meminta temannya, Untuk mencari penghulu, Karena mereka akan menikah di sana. Dan Ras juga meminta mereka, Untuk memberitahu ibunya, Kalau mereka akan menikah. Teman Ras mengatakan, Kalau mereka akan kembali besok pagi, Karena sekarang sudah larut malam. Keesokan paginya, Ibu Ras diberitahukan, Kalau Ras dan Nikita akan menikah hari ini, Dan memintanya untuk datang ke sana. Tidak lama kemudian, Pamani kita datang, Dia memberitahukan, Kalau Ras telah membawa kabur ke ponakannya. Bina lalu mengajak pamani kita, Untuk pergi bersamanya, Karena hari ini, Nikita dan Ras akan menikah. Di tempat lain, Ras yang mengira temannya sudah tiba, Dia lalu membukakan pintu. Tapi ternyata, Itu adalah Pikram dan temannya. Pikram bermaksud, Untuk merebut Nikita dari Ras, Karena dia juga mencintainya. Tapi jelas saja, Ras tidak akan pernah memberikan garis yang ia cintai. Dan akhirnya mereka bertarung di sana. Singkat cerita, Pertarungan itu dimenangkan oleh Ras, Walaupun dia terlihat babak belur. Pada saat dia ingin membunuh Pikram, Tiba-tiba ibunya dan pamani kita datang, Lalu menghentikan pertarungan itu. Ibu Ras, Merestui hubungannya dengan Nikita, Begitu juga pamani kita, Yang juga merestui hubungan mereka. Tidak lama kemudian, Tuan Mahendra datang, Tapi tiba-tiba, Dia melihat Pikram yang ingin menempar pisau ke arah Ras, Lalu Mahendra berlari dan mengenainya. Ras yang tidak terima ayahnya terluka, Lalu dia langsung membunuh Pikram. Di sana Mahendra minta maaf, Atas apa yang ia lakukan selama ini kepada istri dan juga anaknya. Dia baru menyadari, Kalau kekayaan tidak akan selalu bisa membawa kebahagiaan. Ras dan ibunya memberi maaf kepada Mahendra, Dan akhirnya mereka bersatu kembali. Begitu juga dengan Ras dan Nikita, Yang sudah mendapatkan restu dari keluarga mereka. Dan film pun berakhir.